Halo CelebTubers, balik lagi bareng gue di channel kesayangan kita yang terkekinian, terupdate, terpercaya, dan terpopuler CelebTubeTV dalam playlist CelebReview. Judit, ah! Guys, kamu pasti udah gak asing lagi nih sama sosok cowok yang lucu, yang imut, yang selalu bikin gemes para netizen. Siapa lagi kalau bukan Bang Bili Saputra? Nah, adik dari mendiang Olga Saputra ini beberapa waktu lalu tuh menjadi rujakan para netizen. Kenapa? Karena Bang Bili tuh dituding merendahkan sesama rekan artisnya, yang sekarang ternyata deket lho dengan dia. Nah, usut punya usut katanya nih Bang Bili ini dituding menghina Cika. Karena apa? Karena Cika hanya jadi artis dari joget-joget TikTok doang, katanya begitu. Hmm, apa bener sih Bang Bili gitu loh, sosok Bang Bili yang baik hati dan tidak sombong itu mampu menghina sesama artis? Gue rasa sih enggak ya. Terus, seperti apa arti kedekatan Bang Bili dengan Cika? Apakah mereka bener-bener pacaran? Atau jangan-jangan ini cuma settingan? Bili Saputra kena mental, karena dianggap merendahkan teman sesama artis yang bahkan sedang dekat dengannya. Bukan tanpa alasan, penggalan video menayangkan dirinya yang tampak membuli Cika di depan publik. Bili menyebut Cika bisa jadi artis tanpa talenta, tapi karena bisa joget-joget di TikTok saja. Ya, di tengah ramai hujatan, sikap Bili juga menuai tanda tanya mengapa ia tega mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan kepada wanita yang justru tengah dekat dengannya. Bahkan, Cika diduka sudah resmi loh jadi kekasihnya Bili. Enggan melulu jadi bulan-bulanan netizen, Bili pun buru-buru klarifikasi bersama Cika yang bersanding di sisinya. Rupanya, ucapan Bili yang viral itu hanyalah prank alias canda. Mantan kekasih Amanda Manopo itu sengaja membuat Cika marah karena bagian dari skenario kejutan ulang tahun Cika. Hal tersebut diamini oleh mantan kekasih Tori Kalilintar itu. Cika sama sekali tidak mempermasalahkan sikap Bili kala itu karena Cika tahu bahwa itu cuma bahan candaan belaka. Yang baik, yang ngerti, yang paham. Kalau yang komentar-komentar itu mungkin orang-orang yang memang satu gak suka sama gua, kedua memang ya maaf gua awasannya ya seperti itu lah. Tapi gua tidak menyalahkan tapi sekali lagi dikomen di video yang gua komentar. Makan sama aja nanti ada di Youtube. Jadi waktu itu, abang sempat lu, gua prank Cika kan. Jadi ini Cika bu, adik-adik. Dia ini ya terkenal gara-gara main tok-tok gitu loh. Taruh handphone, kemudian digoyang-goyang kayak gini doang jadi artis. Enak banget ya. Semua orang juga pengen jadi artis. Masa lu cuma gojo-gojo gini doang jadi artis? Lu salah siapa? Lu salah siapa? Yang yang selamat tahun. Bahasan ini bukan mencari kebenaran. Ini dijelasin kayak lari. Iya gak, semangat itu cuma bercanda nangke prank benar. Tapi ada beberapa yang ngomongnya gimmick tau. Gila dibilang gimmick, itu beneran dikerjain. Gua kan artis gitu ya bahasannya ya. Jadi, gua udah menjadi bahan perbincangan asik gaya banget ya. Gua udah diajarkan juga sama orang-orang. Kalau misalkan masuk di entertainment harus siap pro dan kontra seperti itu. Tuh kan, apa gua bilang gak mungkin lah kalau Bang Billy itu menghina. Bener kan, Bang Billy itu cuma bercanda doang. Oke. Lagian ya hubungan Billy dengan Cika itu emang cukup dekat. Kenapa? Karena mereka kerja bareng. Terus, Billy juga kalau kita lihat nih sekarang itu lebih rajin ya melibatkan Cika di konten-konten Youtubenya. Bang Billy, bener gak sih kalau Bang Billy itu enggak ada benih-benih cinta sedikitpun? Atau jangan-jangan Bang Billy udah pacaran sama Cika? Ini dia liputannya. Terlanjur kenal hujatan netizen, Billy Syahputra rupanya kena mental. Lewat postingan Instagramnya, ia mengaku memang berposisi setara dengan Cika. Billy belak-belakan mengaku, publik mengenalnya bukan karena talenta tapi karena sosok kakak tercinta Olga Syahputra yang kini sudah tiada. Genap satu dekade berkari di dunia hiburan, Billy rupanya tengah ancang-ancang untuk mundur. Pada postingan tersebut, ia mengaku ingin beralih profesi menjadi penjual seblak. Di usianya yang kini sudah masuk kepala tiga, Billy juga tampaknya belum menegaskan sosok calon pendamping hidupnya. Cika merupakan satu-satunya wanita yang kini dekat dan kerap berinteraksi dengan hangat. Jejak digital merekam berbagai momen manis keduanya dari mulai memberi surprise ulang tahun, dinner bareng, hingga berbagai kebersamaan di lokasi syuting. Sayangnya, meski kini tampak dekat dengan Cika, sampai detik ini tak pernah ada pengakuan perihal pacaran apalagi berkomitmen menuju pelaminan. Ya udah senang, bisa masuk TV, belajar nge-host, terus kenal sama kru-kru TransTV, Amin. Amin. Cika mau parfum? Ya aku parfum aja deh biar sama kayaknya abang baik olasinya. Ya udah, pilih. Ini enak-enak, bang. Nggak mau tas? Bingung. Semdal, sepatu. Jangan deh. Oh ditanggarin? Kalo gini. Hahaha. Halo. Ini apa bang? Gisahin dulu coba. Nggak ngeselin doang. Ini kan abang bilang pilih wanginya gimana-wana. Kalo dipilih ini. Buat abang kan pilihnya. Ini buat abang kan? Hah? Buat abang. Iya. Ya udah dipake. Gue dibeli ngetah wala. Gak pernah gue pake ini Jangan pake, kalo acara-acara doang Antara ini sama ini Oh iya ya? Bukan abang yang bayar bang Ini kado jadi cimo yang bayar nih Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya ini kado Makasih ya bang Cimo yang beli itu cimo Makasih ya bang Itu awalnya tuh kayak temen syuting, temen kerja deket abang-abangan, eh pacaran Makanya udah terlalu baper sih Makan, udah terlalu baper Baper itu Paling gampang kamu pergi syuting, kalo ada syuting di puncak, nanti dia samperin bawa makanan, eh kayak siapa tuh? Nyuruh atau ngojok-ngojok atau memojokkan anaknya untuk ayo cepet nikah punya anak Engga sih bapak gue tuh selagi gue enjoy jalanin, selagi gue bahagia Bapak gue gak pernah ikut campur dan mama gue gak pernah ikut campur Gue yang tau, gue yang ngejalanin hidup, gue yang merasakan dan gue ya siapa yang gak pengen mencari pendamping yang baik gitu Gue juga pengen mencari pendamping yang segala sesuatunya yang gue mau dalam arti ya baiklah dari segala sesuatunya gitu sih Sebelumnya, Billy juga diketahui sempat dekat dengan presenter seksi Maria Fania Namun hubungan itu rupanya tidak berlangsung lama, bahkan tidak ada kabar kelanjutannya Gue yang desain itu mah rumah orang, jadi gue yang desain sedemikian supaya bagus Karena gue pengen beralih ke properti desain, properti gitu-gitu Dan itu kemarin sempat kamu diajak gitu ya gak? Seperti diajak, terus ternyata udah cepet banget ya jadinya satu bulan ya, udah keren banget Bagus sekali, main walaupun tanahnya gak seberapa tapi desainnya bagus Desain rumahnya sama desain interiornya Seperti itu Billy Syaputra juga sempat bikin heboh ketika dirinya menjalin asmara dengan Amanda Manopo Tapi hubungan mereka sempat diragukan publik dan dituduh hanya settingan untuk menaikan popularitas Amanda Manopo Yang saat itu sempat meredup, meski begitu Amanda Manopo dengan tegas membatah tudingan tersebut Amanda pun mengaku sangat mencintai adik Mendiak Olga Syaputra kala itu Akhirnya menerima Billy, gimana tuh ceritanya? Dari awal gue udah nerima tapi memang ditutup-tutupin aja sih Lagi pula kenapa sih pertanyaannya Sakan seperti memonjokkan Billy Kayak kok mau sama Billy, kok nerima Billy? Apakah kekurangan Billy kayak Sakan Billy itu dipandang sebelah mata Jadi aku bukan tipe orang kayak gitu sih Jadi berhenti kali ya ditanya-tanya kayak gitu ya Gak masalah karena setiap orang itu mencari sosok yang terbaik buat dalam hidupnya Jadi kalau misalkan bukan aku yang terbaik dia cari lagi ya kenapa tidak Setidaknya sekarang aku masih usaha terus Ya sayang lah pake ditanya lagi Sampai ditulis tiba-tiba kasmaran tingkat tinggi Mau apa ya lo? Guys, melihat drama kedekatan Bang Billy sama Cika nih Kalau menurut kalian mereka cocok gak sih pacaran? Atau mereka hanya sebagai teman aja? Nah, gue kagak tau deh kalau masalah ini semua orang punya persepsi ya Tapi kalau menurut gue Karena Bang Billy masih jomblo Mendingan gak ada salahnya ya dicoba Siapa tau cocok Nah, terus ada juga nih katanya Bang Billy mau mundur dari dunia entertain Aduh, jangan dong Bang Billy gak ada yang lucu lagi kalau lo mundur Menurut kalian gimana nih? Boleh tulis di kolom komentar, oke? Waktunya gue istirahat dan cukup sampai disini aja dulu ya video dari gue Nah, kalau kalian suka, kalian boleh komentar, boleh like, boleh share, dan subscribe Oke, sampai ketemu minggu depan Bye-bye